nah bagaimana dengan sayuran untuk burung kenari ini saya sarankan kasihlah jenis sayuran yang tidak berpotensi mengandung banyak air karena kalau mengandung banyak air itu bisa menyebabkan kotoran menjadi becek basah dan menceret teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi bersama kami Aina Bedfam channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Aina Bedfam akan membahas rawatan burung kenari bagi orang yang sibuk bekerja pastinya rawatan burung kenari bagi orang yang sibuk bekerja itu itu harus tahu strateginya karena burung kenari itu tidak bisa dirawat secara asal-asalan karena burung kenari ini ini juga salah satu burung yang rawan sekali dengan rentan penyakit juga rentan bubulan juga rentan overbirahi sehingga tidak bisa dirawat secara asal-asalan nah bagaimana cara rawatannya bagi orang yang sibuk bekerja Karena bekerja itu ada beberapa sistem pastinya Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam Juga ada non shift teman-teman Nah dari beberapa shift tersebut Dari pagi, siang, malam juga non shift Itu pastinya kita mempunyai waktu di pagi hari teman-teman Jadi tidak usah diambil pusing Karena pagi hari itu adalah salah satu Perawatan yang tepat untuk merawat burung kenari khususnya Oke kita kasih contoh ya teman-teman Sandaik kata kita masuk shift pagi ya teman-teman Pastinya kita di pagi hari ada waktu Walaupun shift malam juga Itu juga kita mempunyai waktu di pagi hari sebelum kita tidur nantinya di rumah Shift siang pastinya di pagi hari juga masih ada waktu Jadi tidak ada alasan tidak bisa merawat burung kenari Kalau kita sibuk bekerja itu tidak ada alasan Karena di pagi hari pasti ada waktu teman-teman Nah bagaimana mensiasati waktu tersebut Menggunakan waktu tersebut Supaya kita bisa tetap merawat burung kenari yang kita punya Sehingga tidak menimbulkan trouble-trouble yang akan membahayakan burung tersebut Oke langsung saja kita diwajibkan bangun lebih awal Seandai kata kita masuk kerja jam 8 pagi Itu kita usahakan bangun lebih awal Jadi perawatlah yang tahu waktu tersebut Jadi aturlah waktu sehingga tidak terlalu buru-buru untuk berangkat bekerja Jadi kita rawat di pagi hari sebelum kita berangkat kerja Salah satunya dengan cara kita membersihkan sangkarnya teman-teman Karena kotoran burung kenari itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia Dan juga kesehatan burung itu sendiri teman-teman Apalagi kategorinya burung kenari yang rawan sekali dengan bubulan Kalau sangkarnya tidak dibersihkan Itu rawan sekali terkena penyakit Baik bubulan maupun serak burung tersebut teman-teman Jadi usahakan dibersihkan Dicuci ya walaupun tidak tiap hari ya Tapi tetap harus dalam keadaan bersih Itu setiap paginya teman-teman Itu yang pertama Dan yang kedua bersihkanlah cepuk-cepuknya Khususnya cepuk air minumnya Supaya burung terhindar dari berbagai macam penyakit teman-teman Dan ganti air minum yang baru Jangan kemarin dipakai lagi Jadi diganti dengan air yang baru Dan untuk pakannya sendiri Usahakan itu juga harus dibersihkan Khususnya untuk cangkang-cangkang sisa Makanan yang kemarin dimakan teman-teman Otomatis banyak cangkang atau kulit-kulit Daripada bijan tersebut ya Kita harus melakukan peniupan teman-teman Sehingga akan tertiup semua daripada kulit bijan tersebut Sehingga memudahkan burung kenari Untuk makan biji-bijan yang ada di dasarnya Ini yang terkadang lolos dari perhatian kita Kadang kita tidak meniup Disuruh mencari sendiri ini burung Itu tidak bisa teman-teman Jadi kitalah yang harus membantu Menghilangkan atau meniup Daripada kulit biji-bijan tersebut teman-teman Sehingga burung akan mudah memakannya Dan usahakan Untuk bijan ini Itu usahakan lengkap ya teman-teman Karena ini dikhususkan untuk burung yang buat harian Bukan buat lomba tentunya Kalau buat lomba itu berbeda lagi Jadi kalau kita menyiapkan setiap harinya Lebih lengkap bijiannya Ada biji sawi, ada nigersit, ada kenarisit dan sebagainya Pastinya burung akan sehat Karena nutrisinya terpenuhi pastinya Jadi kalau untuk merek sendiri ya Itu bebas yang penting pada intinya Itu ada bijan yang lengkap teman-teman Silahkan bisa diberikan Nah bagaimana dengan sayuran untuk burung kenari ini Saya sarankan kasihlah Jenis sayuran yang tidak berpotensi Mengandung banyak air teman-teman Karena kalau mengandung banyak air itu bisa menyebabkan Kotoran menjadi becek, basah dan mencret teman-teman Sehingga bisa berbahaya untuk Kesehatan daripada burung itu sendiri Nah apa contohnya untuk sayuran ini yang aman Yaitu saya sarankan Sesin hijau yang buat mie ayam ya teman-teman Tapi yang batangnya kecil Jangan yang batangnya gede Itu kan ada yang batangnya lebih kecil Di tukang sayur banyak teman-teman Kalau kita menggunakan batangnya yang gede Itu berpotensi itu bisa dimakan batang-batangnya Sehingga lebih mengandung banyak air Bisa menyebabkan kotorannya menjadi becek teman-teman Nah bagaimana dengan sayuran yang lain Seperti ada sawi putih dan sebagainya Kalau sawi putih saya sarankan jangan Karena bisa menyebabkan kotoran menjadi encer dan mencret teman-teman Mending memakai sesin hijau yang batangnya kecil Itu lebih aman Oke yang selanjutnya Untuk tulang sotong sendiri itu sebagai penambah kalsium Itu harus tetap tersedia Yaitu kita santelkan saja di rujinya Itu jangan sampai ditiadakan Itu harus tetap ada teman-teman Karena berfungsi untuk menambah kalsium setiap harinya Jadi memenuhi asupan kalsium teman-teman Nah untuk jenis extra fooding yang lain Seperti telur-teluran Dan sebagainya itu saya sarankan jangan Karena pastinya burung yang dirawat oleh orang-orang yang sibuk bekerja Pastinya itu rawan sekali dengan overbirahi teman-teman Jadi saya sarankan Jangan menggunakan jenis telur-teluran Baik telur puyuh, telur ayam dan sebagainya Itu tidak boleh teman-teman Karena tidak diimbangi dengan penjemuran yang maksimal pastinya Nah itu jenis pakan dan kebersihannya Oke kita lanjutkan Nah bagaimana untuk pemandianya Pemandianya itu jangan dilakukan di pagi hari teman-teman Karena pastinya itu akan memakan waktu Sehingga kita nanti akan buru-buru untuk berangkat bekerja Jadi tidak usah dimandikan di pagi hari Nah bagaimana dengan penjemurannya Kalau penjemurannya Saya sarankan kita taruh saja di bawah asbest teman-teman Sehingga burung akan terkena hawanya saja untuk panasnya Sehingga bisa memenuhi daripada suhu tubuhnya yang seharusnya tetap disetabilkan teman-teman Karena pastinya kita tidak bisa menyemur Kalau kita shift pagi maupun non shift pastinya Nah kapan waktu mandi yang tepat? Waktu yang mandi yang tepat Kalau kita menjalankan shift pagi dan non shift ini Kita bisa lakukan di sore hari sesudah kita bekerja teman-teman Kalau tidak sempat sore bisa kita lakukan pada malam hari sebelum jam 8 malam teman-teman Kita bisa lakukan penyemprotan lebih tipis Tidak terlalu basah teman-teman Kalau untuk penyemprotan pada malam hari Nah kita lakukan itu tidak usah setiap hari ya teman-teman Jadi untuk pemandian ini tidak usah setiap hari Jadi lebih simpel Cukup kita lakukan 3 kali maupun 2 kali dalam 1 minggu teman-teman Itu bagi orang yang sibuk bekerja Nah itu kalau yang shift pagi maupun non shift Nah bagaimana dengan shift siang? Nah kalau shift siang itu sebetulnya sama saja di pagi hari Itu tetap rawatannya seperti di shift pagi tersebut teman-teman Perbedaannya hanya di sore harinya kita yang tidak bisa Jadi rawatnya kapan? Di pagi hari dan siang hari sebelum kita berangkat bekerja Kalau shift siang biasanya ada yang berangkat jam 2 Ada yang berangkat jam 3 ya Itu kita bisa lakukan jam 12 maupun jam 1 siang Kalau kita areanya dekat ya Jadi yang tadinya dirawat bisa pagi dan sore hari Kita rawat di pagi dan siang hari teman-teman sebelum berangkat bekerja Nah kalau kita pas mau berangkat Ini ada perbedaan teman-teman Nah sebelum kita berangkat Itu harus dikerodong terlebih dahulu burungnya teman-teman Sehingga pada malam hari sampai malam hari tiba Otomatis kita belum pulang ke rumah Jadi burung sudah dalam keadaan terkerodong Jadi aman dari higitan nyamuk untuk kakinya teman-teman Jadi kalau untuk pagi sampai siang hari dia belak tidak apa-apa Tapi kalau kita mau berangkat bekerja itu usahakan dikerodong Nah bagaimana dengan penjemuran juga pemandiannya untuk shift siang ini ya Itu justru lebih mudah teman-teman Karena di pagi hari sampai siang hari kita di rumah Itu bisa memandikan juga bisa menjemur burung teman-teman Jadi tidak usah ditaruh di bawah asbest Nah ini perbedaannya disitu teman-teman Nah untuk pemandian sendiri itu juga bisa dilakukan hanya 3 atau 2 kali dalam 1 minggu Jangan setiap hari Terkecuali mengalami over birahi ya teman-teman Nah untuk pemberian pakannya ya Seperti ada bijian, sayuran dan sebagainya Itu sama dengan shift pagi maupun non-shift yang pertama teman-teman Nah itu kalau shift siang Nah bagaimana dengan shift malam? Kalau shift malam itu justru lebih mudah teman-teman Jadi kita mempunyai waktu di pagi hari sampai sore hari Walaupun dalam keadaan kita tidur Itu rawatlah sebelum kita tidur Yaitu di pagi hari teman-teman Dan rawatlah kembali di sore harinya Nah untuk malam harinya itu diwajibkan untuk dikerodong pastinya Nah begitu ya teman-teman Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit untuk merawat burung kenari Pada intinya pagi hari itu harus dirawat terlebih dahulu Baik itu shift pagi, shift siang, shift malam dan non-shift Pasti ada waktu di pagi hari sebelum berangkat bekerja Teman-teman makanya kita harus bangun lebih awal Untuk merawat burung yang kita punya terlebih dahulu Baru kita berangkat bekerja Nah begitu mungkin yang bisa kami sampaikan Semoga bisa bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Pasti akan saya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh